Intro Tidak ada agama yang begitu berorientasi ke masa depan baik masa depan yang jauh dan utama yaitu yaumul akhir maupun masa depan kehidupan di dunia sebagai majeraatul akhir Islam juga mengajarkan kita untuk memiliki fondasi ilmu pengetahuan dan alam pikiran maju pada basis literasi Iqra bahkan ajaran Iqra adalah ajaran pertama wahyu pertama dan misi kerisalahan pertama dari Islam Allah dengan rancangan yang sangat maha tidak mungkin meletakkan surat Iqra sebagai risalah pertama Muhammad Nabi akhir zaman jika Iqra itu tidak memiliki fondasi pada misi kerisalahan yang besar dalam rentang zaman sampai dunia ini berakhir dan itu memerlukan fondasi ajaran yang tadi Pak saat disampaikan hablu minel wahnya kuat kokok hablu minel nanasnya juga berwawasan luas dan berorientasi panjang sampai akhir zaman wahyu pertama tidak tentang sholat tidak tentang zakat tetapi tentang ikra bismirubbikalladhi khalak khalakul insana min alak ikra warubbikallakram alladhi anglamal insana bila kalam alamal insana malam ya'lam ayat ini nanti kalau dikaji di perguruan tinggi Muhammadiyah ini dasar epistemologinya baik secara teologis maupun ideologis dan saintifik karena itu jadikan eteral sebagai basis gerakan keilmuan gerakan intelektual gerakan pencerahan Muhammadiyah untuk memajukan umat bangsa dan kemanusiaan universal kemanusiaan kemanusiaan kemanusiaan